Di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan. Dan setelah kami nerima kuasa dari klien kami, kami telusuri ke bawah, ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada klien kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS. Di mana seharusnya, di situ aturannya, di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau penjaraan, imbauan kepada pengunjung. Jadi pengunjung tidak hanya dibiarkan begitu saja setelah kita membayar, pengunjung bisa berkeliaran apa tadi yang seperti disampaikan kepala desa, itu berkeliaran sampai merusak tanaman-tanaman di situ. Sehingga pengunjung ini juga tidak tahu di sini situasi seperti apa, seharusnya bagaimana. Tapi kalau ada pengawalan, seperti gayet ya, itu setiapnya bawaan pengunjung ini juga harus diperiksa. Bahwa apa, ini berkeliaran tidak, harus melihat situasi musim seperti ini, musim kemarau, ya kan. Petugas harus begitu, jangan hanya menerima, apa, tiket, uang tiket, kemudian dilepas begitu saja. Ya kan, pengamanan bagaimana? Artinya buah pangetin ini tidak tahu dan kalau lewat harus ada teoksi maksimal? Iya tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kelesalahan mutra juga pada petugas TNPTS. Saya sudah cek di awal setelah kejadian itu tidak ada sama sekali Bapak Nimbuan. Tapi sekarang ini kayaknya sudah dilengkapi. Itu kan sudah merupakan kelemahan daripada petugas. Iya, Tuh? Tidak, saat terjadi tidak ada patroli juga di sana. Penjagaan sebenarnya tidak ada? Tidak ada sama sekali. Berarti tidak patroli. Jadi, anu wisata-wisatawan itu dibiar begitu saja. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.